Hai hmm Oke jadi kali ini itu kita bahas lagi mengenai animenya dari my dress up Darling atau Sono beskuit doll gitu dan kali ini itu kita bahas mengenai spoiler untuk episode ketiga dari animenya tersebut dan ini udah dipublish sama akun Twitternya dari anime my dress up Darling satu buah screenshot yang akan menjadi cerita atau cuplikan yang bakalan ada di episode ketiganya nanti dan langsung saja lah Mari kita coba bahas spoiler untuk episode ketiga dari animenya si Marin Kitagawa nah jadi om untuk tanggal rilisnya sendiri episode ketiga ini tuh bakalan rilis pada tanggal 22 Januari 2022 dan itu malam minggu lagi seperti biasa dan kalian bisa nontonnya itu di B station dan yah jadi untuk episode ketiga nanti bakalan memiliki sebuah premis yang mana setelah kedatangan Marin ke rumahnya atau kekediamannya si Gojo pada hari Minggunya gitu kan hari Seninnya itu si Gojo kan masuk sekolah dan disana dia tanpa sengaja disapa sama si Marin dan itu membuat suasana jadi canggung karena si Gojo yang terkenal enggak punya temen dan biasa-biasa aja di sekolahnya itu tiba-tiba itu deket sama gadis paling populer di sekolahnya yaitu Marin Kitagawa nah hal tersebut itu membuat beberapa orang itu menjadi apa ya bertanya-tanya gitu dan Gojo nggak sengaja mendengar hal tersebut dan si Gojo itu malah minder gitu kan dia minder dan mulai mencoba untuk menjauhi si Marin ini karena menganggap bahwa dia itu enggak pantas untuk berteman sama si Marin gadis paling populer di sekolahnya gitu dan dia itu mencoba untuk menghindari Marin sampai akhirnya dia itu hampir lupa sama janjinya untuk menemani si Marin ini itu berbelanja bahan-bahan untuk membuat baju cosplay si susu kutan gitu Nah jadi setelah Marin itu menyadari bahwa perubahan yang terjadi sama si dirinya si Gojo wakana ini tuh dia pun menyampirin si Gojo atau mencoba mencari si Gojo dan akhirnya bertemu gitu kan dan dia ngomong bahwa nggak ada hubungannya antara pertemanan dia dengan orang lain karena si Marin ini dan Gojo menganggap bahwa si Gojo itu Marin menganggap bahwa si Gojo itu udah udah menjadi temannya dan dia sangat berterima kasih kalau si Gojo mau ngebuatin dianya baju cosplay sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu dan akhirnya disini si Gojo mencoba untuk menerima bahwa ya walaupun ini adalah satu-satunya kesempatan dimana dia bisa punya teman di SMA walaupun nantinya dia berpikir kalau selesai berkosplay oke dia bakalan nggak berteman lagi sama si Marin dan dia itu menganggap bahwa yaudah ini adalah satu-satunya kesempatan dan ketika tugasnya udah selesai ngebuat bajunya Marin dia bakalan seperti biasa lagi nggak punya teman sendirian dan seperti biasa lah gitu kan dan akhirnya di episode ke-3 ini nantinya si Marin dan Gojo bakalan keliling-keliling mall dan dia bakalan mencari bahan-bahan baik itu dari kain terus beberapa properti yang perlu dipakai sama si Marin terus wik dan beberapa hal yang harus dibeli gitu kan untuk pelengkapan pembuatan baju cosplay dari Suzukutan itu sendiri dan disini Marin nanti bakalan mencoba merubah gaya rambutnya dia bakalan ngeritingin rambutnya karena itu bakalan lebih identik dengan eh si Zukutan padahal nantinya si Zukutan itu kan si Zukutan itu kan memakai apa wik gitu kan enggak harus memperlihatkan rambutnya tapi si Marin itu merubah gaya rambutnya agar terlihat lebih keriting gitu nah episode ketiga ini tuh sebenarnya bakalan mengadaptasikan isi dari chapter kelima enam tujuhnya mungkin dan ya seperti eh episode-episode sebelumnya episode 2 sih lebih tepatnya yang tayang tadi malam gitu kan kemarin malam tadi malam itu kan kecepatannya itu adalah dua chapter atau dua setengah chapter untuk satu episode dan aku harap sih ini benar-benar mengadaptasikan tiga chapter sekaligus karena ya aku harap sih bakalan eh dip atau lebih apa ya lebih detail lagi mengenai adaptasi manganya menjadi sebuah anime karena ya karena kecepatan dari animenya itu sendiri di episode satu kan cukup lambat dan untuk episode keduanya cukup cepat gitu dan ya kita nantikan sajalah nanti di tanggal 22 bagaimana sih Marin ini tuh atau anime dari Marin itu akan berjalan gitu dan ya kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini karena emang cuma satu screenshotannya dan skinopsisnya juga seperti itu yang sudah kubilang dia bakalan Marin bakalan ngajak si Gojo itu untuk berbelanja ke mall untuk keperluan yang namanya itu ber-cosplay gitu dan ya itu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya jani selamat menikmati